Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan Olive Video Editor Bagi Anda yang belum mengetahui, Olive Video Editor ini adalah sebuah video editor gratis tanpa watermark berbasis open source Tentu saja karena berbasis open source, Olive ini bisa digunakan oleh siapa saja tanpa ada pembatasan dan tentu saja gratis Di mana kita akan mempelajari cara untuk melakukan synchronize antara audio yang ada di video dengan menggunakan audio dari sumber eksternal Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini Sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan synchronize antara audio yang ada di dalam kamera Dan tentu saja menggunakan audio yang ada di dalam semangat audio ini Dan tentu saja kita coba synchronize antara audio yang ada di dalam demo eksternal Sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan sinkronisasi audio Dimana pertama menggunakan audio yang ada di dalam kamera Dan yang kedua menggunakan audio yang ada di dalam eksternal audio ini Dan kemudian nanti akan kita coba sinkronisasikan Sehingga videonya menampilkan audio yang ada di dalam device ini Di dalam eksternal audio Seperti biasa masuk ke dalam olive pop-up yang kita tutup Ambil footage yang mau dipakai Dan kemudian ambil audionya yang mau dipakai Dan kemudian masukkan footage ke dalam timeliner seperti ini Ini adalah footage yang kemudian ambil audionya yang mau dipakai Seperti ini Anda akan melakukan sinkronisasi antara audio dengan footage Karena ini sangat gampang Kita bermain di zoom level disini Oke kemudian cari bagian mulut Ini kan bagian awal mulanya audio masuk Nah ini patokannya nanti kita mulai disini Oke kita ambil ke audionya Audio yang tarik ke depan Oke coba kita play disini Nah dari situ udah ini udah sinkron Nah patokannya Anda bisa dengarkan Bagaimana ada echo atau tidak Kalau ada echo biasanya kurang sinkron Kalau kurang sinkronnya Anda main 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 aja nih Main main aja audionya dimajukan atau dimundurkan Oke gitu ya Oke jika sudah tinggal dipotong saja Footage nya dipotong Kemudian buang bagian depannya Kemudian audionya juga dipotong Dan kalau sudah oke Tinggal dimajukan saja ripple delete Dia maju semua ke depan Oke kalau misalkan belum ya Anda harus zoom lagi Dan zoom lagi Cari bagian yang apa Yang maksimal bisa dipotong Contohnya ini Dikat ya split Dan kemudian Kalau ini split nya kecil agak sulit Di olive untuk memotong Untuk ngebuang Oke kita perlu pindahin dulu Nah baru masuk ke bagian sini Ini kita kecilkan Oke kira-kira begitu Ini kalau kecil emang ada Sudah sulit Kemudian kita coba preview Oke ini secara default sudah oke Tinggal dilihat saja bagian audio Apa antara mulut dengan bibir Dan dengan audionya Ini kalau saya lihat sudah bagus Tinggal kemudian Kita potong ini bagian ini kita samakan Samakan durasinya video Oke kemudian tinggal dipotong Dan kemudian selanjutnya ini kita klik Di bagian footage kita klik Kemudian kita gunakan link unlink Oke kemudian ini kita tarik audionya keluar Dan kemudian kita potong Apa kita buang Sorry dibuang Oke kemudian Selesai sudah Dan selesai sudah Cara untuk Mensinkronkan antara audio video Dengan menggunakan audio eksternal Di Oli Video Editor Bagaimana yang masih tertarik Untuk mempelajari cara melakukan editing Dan juga manipulasi video Dengan menggunakan Oli Video Editor Anda bisa subscribe ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah yang ada di bawah video Dan kemudian Setelah sudah subscribe Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Tanda loncengnya Bagian sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video tutorial Tutorial berikutnya Di simple channel ini